Bab 617 Keluarga apa ini? Sebenarnya, ketika klan Wang memasuki selte Xia Nguan, Sander mengikuti mereka secara diam-diam. Dan ketika sekte Xia Nguan menyerang klan Wang, Sander juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka sekte Xia Nguan ini begitu galak dan berani langsung menyerang klan Wang demi harta. Itu jauh di atas ekspektasinya. Tentu saja baginya itu adalah hal yang baik. Musuh dari musuh adalah teman. Namun sekarang, saat dia melihat Parwes mengeluarkan token itu, Sander sontak menjadi waspada. Dia tahu kalau klan Wang mungkin akan mengambil tindakan yang lebih besar. Tanpa ragu, dia langsung turun tangan. Di langit, Gelatik memandang Sander dan Mengernyit. Apa kamu Sander yang mereka buru? Sander tersenyum dan berujar. Ya, Ren memandang Sander, Lalu berujar. Mereka semua datang untuk membunuhmu. Sander mengangguk pelan. Ekspresinya tenang. Tapi sudah ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Sekarang ini, Tetua pertama dari klan Wang di kejauhan sontak berujar. Dia juga mempunyai pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Taktik pengalihan. Gelatik memandang Sander dengan mata menyipit. Melihat ekspresi Ren. Tetua pertama dengan cepat berujar. Ada lebih dari satu pembuluh darah. Ren menoleh untuk melihat ke arah tetua pertama. Kamu mau menghasutku. Tetua pertama memandang Ren dan terus memprovokasi. Pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Ren melambaikan tangannya. Jangan gunakan trik kotor seperti itu untuk mempermalukan diri. Bahkan kalau dia benar-benar mempunyai pembuluh darah leluhur. Itu punyanya. Apa hubungannya denganku? Walau sekte sianyuan miskin. Tapi kami punya prinsip. Kami dengan tegas tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Semua master klan Wang terperangah. Tetua pertama memandang gelatik dengan wajah muram dan menakutkan. Gelatik dengan sengaja dan terang-terangan menghina klan Wang. Sander melirik Ren. Tersenyum tipis. Dan tidak berujar apa-apa. Karena dia berani muncul. Dia secara alami tidak akan takut pada sekte sianyuan. Kalau tidak bisa mengalahkan sekte ini. Dia masih bisa kabur. Ren sontak memandang Sander. Bagaimana kalau bergabung bersama? Sander tersenyum dan berujar. Oke. Ren tersenyum tipis. Gunuh mereka. Begitu mendengar ini. Para master sekte sianyuan yang dibawanya langsung menyerang master klan Wang untuk membunuh mereka. Gunuh mereka semua. Mereka harus dibunuh semua. Kalau tidak. Sekte sianyuan tidak akan bisa tenang. Hampir di saat yang sama. Sander di kejauhan juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Melihat Sander datang untuk membunuh. Parwes tercengang. Anda. Tadinya dia masih heran kenapa kekuatan Sander tidak disegel. Tapi saat berikutnya. Suaranya sontak berhenti karena dia menemukan kalau kultifator pedang muda di depannya sebenarnya menyerang mereka sambil melawan kekuatan segel. Bagaimana mungkin? Wajah Parwes penuh rasa tidak percaya. Dia secara pribadi sudah mengalami betapa menakutkannya kekuatan segel itu. Dapat dikatakan kalau bahkan dia. Master ranah leluhur. Merasa sangat. Sangat berat dan sulit untuk mengerahkan kekuatan di hadapan tekanan segel. Sedangkan Sander masih mampu menggunakan pedang untuk melawan kekuatan segel. Pedang ini bahkan sangat kuat. Dalam sekejap. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Parwes seperti kilat. Klan Wang terlalu meremehkan kultifator pedang muda di depan mereka sejak awal. Namun sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Parwes menarik nafas dalam-dalam. Memutar pergelangan tangannya. Kemudian gelang di pergelangan tangannya sontak memancarkan cahaya ilahi yang terang. Bang! Cahaya ilahi ini secara langsung memaksa Sander mundur. Tapi sekarang ini, Guren sudah tiba sambil melayangkan pukulan. Buka. Cahaya ilahi langsung dihancurkan. Dan Parwes yang ada di belakang cahaya ilahi pun terpental. Sebelum Parwes bisa berhenti, Sander mendatanginya lagi. Pedang ini lebih cepat lagi. Ketika Parwes bereaksi, pedang itu sudah tiba. Parwes merasa ngeri dan dengan cepat mengangkat lengan kanannya untuk melawan. Bang! Sander berdiri di atas perisai emas dengan pedangnya. Perisai emas itu bergetar hebat. Kekuatan dahsyat dari keduanya langsung mengguncang satu sama lain hingga terpental. Namun, baru saja Sander mundur. Guren sudah menyerang Parwes lagi. Tangan Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Parwes langsung terlempar. Dan saat dia terbang, cahaya pedang lain menyambar seperti guntur. Tidak boleh memberi Parwes kesempatan untuk bernafas. Melihat pedang ini datang, Parwes menarik nafas dalam-dalam. Kilatan tekat muncul di matanya. Dia pang mengepalkan tangannya dengan kencang. Tangan Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya terbakar. Nafasnya melonjak kencang. Parwes meninju. Pergelangan tangannya dipenuhi cahaya ilahi. Bang-bang Sander dan Guren langsung terlempar pada saat bersamaan. Sesudah Sander berhenti, dia mengernyit. Dia tidak menyangka Parwes akan langsung membakar badan dan jiwanya. Guren memandang Parwes tanpa berujar apa-apa. Tapi sedikit rasa takut mulai muncul di hatinya. Di luar, Sekte Sianyuan bukanlah lawan Klan Wang. Klan Wang jelas merupakan negara adidaya di dunia luar. Sebab dan akibat ini terlalu besar. Namun sekarang ini, Sekte Sianyuan tidak bisa mundur lagi dan hanya bisa bertarung sampai akhir. Dia juga takut akan pembalasan. Dan alasan kenapa dia bergabung dengan Sander adalah karena dia tahu betul kalau asal-muasal kultifator pedang muda ini pastinya tidak biasa. Apa orang biasa bisa membuat seluruh keluarga keluar untuk memburunya? Sekarang ini, Kalau dia masih memusuhi kultifator pedang muda ini, Itu berarti membuat musuh lain. Dia tidak sebodoh itu. Kalau menunjukkan permusuhan terhadap kultifator pedang muda sekarang ini tidak hanya akan menciptakan musuh lain. Tapi juga dapat membuat kedua pihak yang berlawanan bekerja sama melawan Sekte Sianyuan. Jadi, Dia dengan tegas memilih untuk bergabung dengan Sander. Di kejauhan, Parwes berbalik dan melihat sekeliling. Saat ini, Hampir semua anggota klan Wang telah terbunuh. Pembantaian. Kecuali beberapa master seperti tetua pertama. Anggota klan Wang lainnya pada dasarnya sudah dibantai. 20 ribu master. Sekarang ini hanya tersisa ribuan saja. Ribuan orang. Mata Parwes memerah. Mukanya sangat ganas. Klan Wang hancur di tangannya. Jika ini berada di wilayah klan Wang. Bahkan tanpa tokennya. Klan Wang akan memiliki banyak kartu truf. Tetapi saat ini, Mereka tidak memiliki kartu truf sama sekali. Situasi putus asa. Dia menyesal bukan karena bermusuhan dengan Sander. Tapi menyesal karena ceroboh dan meremehkan musuh dengan datang ke sini. Selama bertahun-tahun, Klan Wang mulai sombong dan percaya kalau kekuatan apapun harus menghargai klan Wang. Itu sebabnya dia berani membawa orang-orang klan Wang ke lubang langit Wang ini. Mau menyalahkan sekte Xia Nguan? Tidak. Ini salahnya sendiri. Salah dia terlalu meremehkan musuh. Salah dia terlalu merasa benar sendiri. Merasa badan dan jiwanya berangsur-angsur menghilang. Parwes menarik nafas dalam-dalam. Lalu menoleh ke arah tetua pertama yang sedang ditekan dan dipukuli tidak jauh dari situ. Saat kamu keluar, Beri tahu dunia kalau warisan Wan ada di Sander. Selesai bicara. Dia sontak mengangkat kepalanya. Lengannya bergetar. Kemudian gelang emas di pergelangan tangannya sontak berubah menjadi cahaya ilahi dan membubung ke langit. Tangan. Cahaya ilahi ini secara langsung merobek ruang dan waktu di langit. Tapi dalam sekejap, kekuatan misterius segel itu menyapu lagi dan menekan Parwes. Parwes mengertakkan gigi dan dengan paksa menahan kekuatan segel itu. Melihat ruang dan waktu lubang langit Wan sudah rusak. Ekspresi uren sontak berubah. Dan dia langsung berujar. Bunuh mereka. Saat hendak mengambil tindakan, Parwes sontak menoleh untuk melihatnya. Saat beril sutoya dia mengangkat tangannya dan memancarkan sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Winn dan yang lainnya terperanjat. Mereka tidak berani menahan cahaya ilahi. Jadi mereka semua peran mundur. Sander juga mundur. Tidak berusaha memaksakan kelihatan ini. Karena sekarang ini, sesudah Parwes membakar jiwa dan raganya, ditambah dengan harta ilahi, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sesudah memukul mundur uren dan yang lainnya. Parwes melihat ke arah tetua pertama dan yang lainnya dikejauhan sambil berteriak. Cepat pergi. Tetua pertama dan yang lainnya tidak berani ragu. Mereka langsung bergegas ke celah ruang dan waktu. Namun, ketika belum sampai seratus orang masuk, kekuatan segel langsung menghancurkan gelang emas itu. dan hampir pada saat yang sama. Kultivasi Parwes secara langsung ditekan oleh kekuatan segel hingga menjadi orang biasa. Parwes berlutut dengan satu kaki di udara. Tubuhnya menjadi ilusi dan makin transparan. Dengan membakar jiwa dan tubuhnya dan menghancurkan harta ilahi, dia hanya bisa membuka waktu dan ruang di sini untuk beberapa lama. Tentu saja ini cukup baginya. Seharusnya hanya ada sedikit keturunan di klan Wang yang masih hidup. Ada pun para master yang belum sempat pergi. Mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan sekarang ini. Sekarang ini, mereka benar-benar ketakutan. Karena masyarakat di sini sama sekali tidak memedulikan keturunan makhluk dewa. Dukungan terbesar mereka sudah hilang. Tak lama kemudian, teriakan terdengar di lapangan. Pembantaian dimulai lagi. Parwes mengabaikan anggota suku yang dibantai di sekitarnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Sander di kejauhan. Sambil menyeringai. Sebentar lagi. Keluarga keturunan dari empat makhluk dewa utama akan mendatangimu. Sesudah mengatakan itu, dia menghilang seperti gumpalan asap. Sander tampak tenang. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Baru kemudian dia menyadari kalau dia cukup kuat. Dia bisa membuka segel tempat ini. Tentu saja. Dia tidak akan mencobanya sekarang. Kalau dia mau keluar, dia bisa meminjam portal teleportasi Sekte Wu. Sekarang ini, Sander seperti merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat Wren sedang menatapnya tidak jauh. Sander tersenyum dan berujar. Ketua Wren. Kerja sama yang menyenangkan. Wren tersenyum tipis dan berujar. Senang sekali bisa bekerja sama. Sander menimpali. Sampai nanti. Sesudah mengatakan itu. Dia berbalik dan pergi. Wren melihat ke arah Sander yang pergi dari kejauhan dan sontak bertanya. Tuan Muda Yee. Orang-orang ini semua membawa harta karun. Di kejauhan, Sander melambaikan tangannya. Aku tidak peduli. Tidak peduli. Senyum tipis di muka Wren berangsur-angsur mengeras. Saat ini. Seorang Master Sekte Sianyuan menghampiri gelatik dan berkata dengan suara yang dalam. Ketua. Pemuda ini pasti memiliki garis keturunan leluhur di tubuhnya. Wren berujar dengan tenang. Memangnya aku tidak tahu. Master itu sedikit bingung. Kalau begitu kenapa tidak? Wren berujar pelan. Keluarga macam apa ini yang bahkan tidak peduli pada sumber leluhur. Anak ini pasti dibiarkan tumbuh di luar oleh keluarga super. Sebaiknya kita tidak menyinggungnya. Kalau mau menindas orang. Harus pilih yang lemah. Klan Wang tidak tahu harus berkata apa. Bersambung. Terima kasih telah menonton.